Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel ini Pada tutorial kali ini Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara Membuat sebuah grafik di Microsoft Excel Begitlah bagaimana cara pembuatannya Mari kita simak tutorial ini Dari awal hingga tentas Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dukung terus channel ini dengan cara awal Like and subscribe Serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Baiklah langsung saja kita bahas Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel Pertama Silakan teman-teman seleksi data yang akan kita gunakan Sebagai data grafik kita Seperti ini Di sini terdapat 3 kolom Yang nantinya akan kita gunakan sebagai data grafik kita Selanjutnya Pada tab menu Kita pilih insert Kemudian pada pilihan insert Silakan teman-teman pilih jenis grafik yang akan kita gunakan Sebagai contoh Di sini saya akan gunakan Sebuah grafik batangan atau kolom ya Dengan posisi kolom 2 dimensi seperti ini Nah jika sudah Kita klik Maka secara otomatis Akan tampil grafik seperti yang teman-teman lihat Sebaiknya kita geser sedikit ke bawah Agar posisinya lebih rapi Nah seperti ini Nah seperti itu teman-teman lihat Di sini sudah terdapat sebuah grafik Di mana datanya kita ambil dari posisi 3 kolom tersebut Nah selanjutnya Bagaimana cara memodifikasi grafik Agar tampilan grafik kita Terlihat lebih menarik Dan lebih oke ya Baik di sini kita bisa memulainya Dengan cara memberi judul pada grafik ya Nah untuk memberi judul pada grafik di sini Kita bisa klik langsung Posisi grafik seperti ini Kemudian pada pilihan Chart Tools Pilih pilihan Chart Design Di sini ada pilihan Add Chart Elements Nah pada pilihan Add Chart Elements Silakan teman-teman pilih pilihan Chart Title Selanjutnya pada pilihan Chart Title Klik menu Above Chart ya Nah ini maksudnya agar judul berada Pada posisi atas data grafik ya Nah kalau sudah di sini Langsung saja teman-teman ketikan Judul untuk grafik kita Misalnya di sini saya ketik judulnya itu Sewa Bus Dari bulan Maret Sampai April 2022 Oke kalau sudah enter Maka di sini akan tampil judul grafik kita Selanjutnya Di sini ada terdapat Legend Legend itu adalah keterangan grafik kita Dimana kita bisa lihat di sini Warna biru artinya ini untuk hari biasa Kemudian warna orange Di sini untuk Akhir minggu Dan satu lagi warna abu-abu Untuk libur khusus Nah misalnya Warna grafik tersebut Ingin kita ganti dengan warna lain Teman-teman bisa menggantinya Dengan menggunakan menu Change Color Nah di sini terdapat beberapa kategori Atau pilihan yang bisa teman-teman gunakan Ya Nah kita tinggal klik salah satu pilihan tersebut Maka secara otomatis Warna grafik kita akan berubah Sesuai dengan pilihan kita gunakan Nah ini ya Selanjutnya Jika kita ingin membuat judul Setiap area Pada area di sini Dengan data-data khusus Misalnya Di sini saya akan letakkan Judul di sini Setiap batangan ini Dengan posisi Nomor plat Ya Artinya di sini Setiap kelompok data di sini Akan tampil nomor plat Mobil masing-masing Ya Nah caranya Di sini teman-teman bisa pilih Select Data Selanjutnya pada pilihan Select Data Klik menu Edit Pada horizontal Ya Kemudian di sini Silahkan teman-teman Blok seperti ini Kalau sudah Oke Nah di sini Kita oke kembali Nah di sini teman-teman bisa lihat Setiap Kelompok data Pada batangan grafik kita Terdapat nomor plat Masing-masing Ya Nah artinya di sini Akan tampil untuk Plat nomor Yang pertama Untuk hari biasa Hari minggu Akhir minggu Dan libur khusus Akan tampil satu kelompok data Di sini juga ada satu kelompok data Dan seterusnya Ya Nah itu untuk memberi judul Pada posisi horizontal di sini Ya Untuk menampilkan judul data Di posisi horizontal Nah selanjutnya Bagaimana jika kita ingin menampilkan Nilai dari setiap batangan grafik tersebut Agar di sini akan Agar di sini tampil nilai-nilai tertentu Sesuai dengan kategori yang ada pada pilihan tabel kita Nah caranya Di sini kembali kita pilih Add chart element Pada pilihan Add chart element Di sini teman-teman pilih Data label Ya Nah di posisi data label Di sini ada beberapa kategori Ada center Ada inside End Base Dan sebagainya Nah di sini Teman-teman bisa pilih Salah satu pilihan data tersebut Sambil memperhatikan Contoh preview Pada tampilan di batangan grafik kita Ya Jika menurut teman-teman Posisi tersebut sudah Pas Kita tinggal klik Ya Seperti ini Selanjutnya Jika sudah tampil seperti ini Misalnya teman-teman ingin memberi judul pada posisi horizontal ataupun vertical Di sini teman-teman bisa memilih menu edge chart element Di sini ada pilihan axis title Nah di sini ada primary horizontal dan primary vertical Di mana posisi primary horizontal Untuk menampilkan judul posisi horizontal Dan primary vertical untuk menampilkan judul pada posisi vertical Misalnya pada posisi vertical Di sini kita ketik judulnya jumlah Ya Nah kemudian Di sini kita pilih kembali Exist title untuk primary horizontal Di sini kita isi Tadi namanya nomor polisi Nomor polisi atau nomor Nomor pol ya Nomor pol Nah kita singkat aja ya Seperti ini Nah artinya di sini akan tampil judul pada posisi Mendatar dan horizontal Ya Seperti ini Selanjutnya Jika teman-teman ingin memodifikasi kembali Untuk posisi warna Teman-teman bisa langsung Menseleksi data atau posisi area Yang akan kita ganti warnanya Misalnya kita ingin mengganti posisi legend Ya di sini Oh sorry Legend di sini ya Nah ini kita klik legend Kemudian Kita pilih format Selanjutnya pada pilihan format Di sini ada beberapa kategori Di mana ini adalah kelompok untuk warna background Dan ini warna tulisan ya Warna text Misalnya Backgroundnya kita ganti warna ini Selanjutnya pada tulisan Mungkin kita tetap Warna putih aja Selanjutnya untuk pilihan legend Sorry Untuk pilihan chart title Atau judul grafik Kita beri warna hijau Seperti ini Dan tulisannya Tulisannya atau textnya Bisa kita ganti dengan warna Lanjut Kemudian Untuk warna tulisannya Kita akan coba Mencari jenis warna di sini Ya Misalnya warna Ini Warna ini juga boleh Yang menurut teman-teman bagus Nah ini misalnya Kemudian ini bisa kita besarkan sedikit Ya Turunnya bisa kita Geser sedikit posisinya Kita ganti Lebih besar seperti ini Ya Oke Selanjutnya Untuk posisi Ini Atau float area Float area itu adalah area di belakang grafik Seperti ini Kita akan coba Mengganti dengan warna lain Misalnya kita Cari warna Ini boleh Ya Nah ini nanti Jika teman-teman ingin mengganti dengan warna lain Teman-teman bisa ganti Sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan Ya Berikutnya Jika kita ingin memodifikasi Posisi Area belakang grafik Ya Area semua ini Atau chart area Kita bisa klik di area Seperti ini Kemudian kita Ubah warnanya Dengan warna yang kita inginkan Seperti ini misalnya Ya Atau dengan warna lain juga boleh Pemilihan warnanya Atau sesuai Pemilihan warna ini Sesuai dengan keinginan teman-teman Jika menurut teman-teman bagus Silahkan dipilih Ya Nah disini saya hanya mencontohkan saja ya Nah seperti ini Oke Baiklah Demikian cara membuat grafik Di Microsoft Excel Ya Mudah-mudahan pada tutorial kali ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Aktifkan terus Rancang notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru Dari channel ini Terima kasih Selamat mencoba Semoga berhasil Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih